Yang saya hormati dengan saya, Pak Mulono, bersama Ibu, Pak Eji, bersama Ibu, dan Pak Tisda. Yang saya hormati, Ketua Agresti, beserta jajarannya Pak Sekjen Pendarat. Pertama-tama kita banyakan puji syukur keadaan Allah, semanu wa ta'ala. Di mana kita selalu diberikan beberapa ni'mat, diantara ni'mat, iman, dan Islam, sehat, walafiatan. Yang pada hari ini kita saksikan nanti acara yang punya hajat besar, yaitu Pilkades. Dan saya dengan Pak Muliono dan dekat-dekat Pak Juri dan Pak Kadis, alhamdulillah. Dari 153 Pilkades kemarin, nanggah berjalan dengan lancar. Dan terserentak dengan jumlah 77 desa. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di MMPD ke depan, lebih baik, lebih solid, dan lebih mudah-mudahan. Amin, ya Allah, wa'ala, amin. Tentunya ada pantun, Nasa Friat. Malam-malam merondal perjaga, ada buah tolong di bawah. Meskipun kita akan berbisaraga, tetapi tetap bersatu dalam jiwa. Kami, pengurus abdesi Kabupaten Tangerang, berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Adian yang sudah menjalankan tugasnya, pengabdiannya, terhadap pemerintah Kabupaten Tangerang yang begitu baik. Selama beliau menjabat, dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, kita doakan mudah-mudahan kebaikannya, mudah-mudahan dicatat amal ibadah oleh Allah SWT. Kami berterima kasih, Pak Adian. Mungkin, walaupun Bapak Purna Bakti terus eksis, Pak, berjuang demi kemajuan pemerintah Kabupaten Tangerang. Dan saya, sebagai pengurus abdesi Kabupaten Tangerang, dari seluruh wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, dengan adanya tasakuran ini, kita doakan, mudah-mudahan Bapak Adian Nur Yasin, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, panjang umur, berkah rejeki, hingga ilmunya nanti bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Mungkin itu saja penyampaian dari abesi Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Yang saya hormati, rekan-rekan, para Purna Bakti, hadir paling kanan, berdasarkan urutan pensiunnya. Bapak Mulyono, beserta istri, masih yang lama ya. Yang kedua, Pak Jufri, beserta istri, yang ya, masih yang dulu juga. Kemudian, kasih Pak Edi, sendirian Pak. Sendiri. Sendiri, kan, beserta istri. Kemudian, ada lagi staff ya, pada Bang Des, beserta istri ya. Terima kasih. Di dalam teori manajemen oleh pengkap, dijaparkan dalam one thing, one spirit, one goal. Itu adalah sebenarnya inti daripada manajemen. Suatu organisasi, sehebat apapun seorang pemimpin, kalau dia tidak menjadi sebuah tim dengan seluruh jajaran yang ada di dalamnya, tidak pernah akan berhasil. Artinya, keberhasilan dalam suatu organisasi itu sangat tergantung kepada bagaimana memanajemen daripada tim itu sendiri. Termasuk juga, abdesi. Bayangkan sama-sama jabatan sebagai kepala desa. Selepel, kalau saya, lebih tinggi. Yang selepel. Ulu kepala desa, gua kepala desa. Bahasa kerennya begitu ya, Pak Mas Kota. Karena orang-orang sana ada bertahuan gitu. Ulu kepala desa, gua kepala desa. Apa kehebatnya lu? Proposisi sebagai ketua forum itulah yang bisa mengatur, memanajemen sebuah organisasi. Sama juga ketua forum BPD. Sama-sama ketua BPD. Karena dia diberi kewenangan sebagai ketua, sehingga dia diberikan kewenangan untuk mengatur sebuah organisasi. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Saekdis. Sedikit izin Pak Ibu ya. Sedikit-sedikit berbicara teori lah. Kami baru masuk Pak Saekdis baru masuk, Pak Kabit Pemdes baru masuk, Pak Kabit Bandes baru masuk, Pak Eli baru promosi dari Kasubat jadi Kabit Pemmu. Begitu masuk dihadapkan dengan Pil Kades, tadi sudah disinggung di 153 desa. Kalau tidak one team, tidak akan terlaksana Pil Kades dengan sukses. Bayangkan dua kali perubahan di APBD untuk Pil Kades. Tapi Alhamdulillah, karena Pak Juri merasa satu team. Kalau Pak Juri tidak merasa, mungkin proses perubahan anggaran itu tidak dikerjakan secara cepat. Tapi hanya satu minggu selesai. Ya, harusnya biasanya tiga minggu, Pak. Paling cepat tiga minggu, tetap satu minggu selesai. Kenapa? Tidak ada dikototan buat saya. Saya gak melotot gitu. Coba-coba gak selesai. Dik-dik. Ya, bu hintam. Bahasa. Yang kedua, Semangat Spirit. Semangat itu harus dibangun dalam suatu organisasi. Dengan situasi dan kondisi apapun juga. Kalau bahasa pepatahnya berat sama di pikul, ringan sama di tinggi. Kalau enak, enak semuanya. Kalau mau pahit, pahit semuanya. Makanya ketika ada Pil Kades, jangan coba-coba bermain. Saya tegaskan, jangan coba-coba bermain. Dan kita harus puasa. Puasa, betul-betul puasa, Pak. Betul-betul puasa. Gak ada tuh yang namanya biskul Kades kita ini. Tapi, Alhamdulillah, Ternyata Allah begitu bijak. Dengan perjuangan yang terus dan ikhlas, Pil Kades dengan gonjang-ganjing yang begitu luar biasa. Ini yang beliau sampaikan kepada saya, setidaknya saya melamatan kepada beliau. Yang kedua, melitipkan tolong bantu KONI. Tolong bantu DKM. Kabupaten juga saya sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Ketiga Kabupaten. Siap, itu mau pengabdian. Insya Allah, apabila saya masih sanggup, Masih ada tenaga, Dan masih mau berpikir untuk kemajuan. Insya Allah, saya tetap berhenti. Itu mungkin yang terakhir dan yang paling terakhir. Saya... Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!